uuuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gula mana gula 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 ini kopi bukan gula nah ini ada berita yang memilukan kalau mati kubu yang itu sebenarnya nih berita yang sangat Masya Allah kabar-kabar Pak Prabowo dan Mas Gibran belum sampai satu bulan sudah banyak sekali tersangka korupsi yang di sikat habis Oke untuk anak abah yang suka sekali menggoreng roti Mas Gibran 400.000 kemarin ini tolong dong ini bukan lagi 400.000 ini bukan lagi 400 juta tapi 400 m tolong dengan dipiralkan ini pantas di saat debat kemarin Mas Gibran menyenggol masalah Tom Lembong gokil sini dua anak pojokku ini gokil entah karma atau apa kurang tahu tuh cerah lus juga tolong diangkat Bismillahirrahmanirrahim let's go bedak kerugian negara dan kronologi kasus korupsi Tom Lembong ya teman-teman mantan mendak Tom Lembong ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula saat ia menjabat di 2015 hingga 2016 kabarnya menurut kejagung impor gula kristal putih ini seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN tapi faktanya Tom Lembong malah mengizinkan PT AP perusahaan swasta buat ini astagfirullah lazim astagfirullah lazim ha 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 impor gula kristal mentah tanpa rekomendasi dari Kemenperin atau rapat koordinasi sama instansi terkait modusnya gula mentah ini diolah sama perusahaan yang punya izin untuk gula rafinasi bukan buat konsumsi langsung setelah diolah PPI yang harusnya hanya BUMN pura-pura beli gula ini dan akhirnya gula dijual ke masyarakat dengan harga 16.000 rupiah lebih mahal dari harga ecer yang tertinggi yang cuma 13.000 ya teman-teman alhasil total kerugian negara dari kasus ini mencapai 400 miliar rupiah sekarang Tom Lembong dan direktur PPI inisial DS ditahan di Rutan Salemba kasus ini jadi bukti mahalnya dampak kebijakan yang enggak taat aturan gimana menurut kalian teman-teman share pendapat drop komennya udah baca berita belum guys Nia yang paling baru baru berapa menit yang lalu nih ya Tom Lembong mantan menteri perdagangan kita ditahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar eh padahal udah mau tidur nih tapi gue langsung ternangak gitu membaca berita ini Oh my god Tom Lembong jadi tersangka 400 miliar baca deh kalian baca berita lengkapnya ya cari-cari di Google banyak guys 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 ini kalian harus tahu ini beritanya masih hangat loh kalian tahu Tom Lembong itu tuh mantan menterinya era Pak Nyokowi mantan menteri perdagangan dan juga mantan tim suksesnya Anies Baswedan waktu pilpres kemarin sekarang gimana nasibnya sekarang dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula dan sekarang ditahan di Rutan Salemba makanya saya bilang kalau mau menilai seseorang tuh jangan dilihat dari tampangnya doang lihat kelakuannya berjalan tanggal Indonesia masih terselamatkan coba kalau jagoan mereka menang kemarin wakil menjadi-jari kayaknya tapi Alhamdulillah ya Tuhan menyelamatkan bangsa Indonesia dari orang-orang yang seperti gini kelihatannya berwibawa banget gitu ya kelihatannya eh aku tak ada yang enggak tahunya Garo sih hahaha ha 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 sungai mir Puerto pesanan segala macem menetapkan tersangka mereka sudah punya alat bukti itu pasti tidak sampai adanya sih Oh ini apa pesanan atau apakah itu mobil tersangka kalau menang makin menjadi jadi makanya saya bilang Tuhan itu tahu yang terbaik ya yang terbaik saat ini ya Pak Prabowo dan Mas Gibran coba ya mohon maaf ini mohon maaf ya coba kalau jagoan mereka menangkan mereka akan berkuasa walaupun alam kedepannya jadi Alhamdulillah Indonesia masih terselamatkan pasti menuduh pemerintah lagi saya bilang juga apa ini zaman Pak Prabowo dengan macam-macam kalau kemarin itu Pak Jokowi itu terlalu sabar tenang-tenang sekarang kalian jangan macam-macam bisa bilang hancur kalian hancur kalau mau macem-macem tenang-tenang ayo keluar yang mujamuji Tom Lembong kemarin keluar kalian kejagung tetapkan Tom Lembong tersangka korupsi impor gula kejagung tetapkan Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong Tom Lembong tersangka korupsi impor gula ini kan sahabat sejatinya Abah ini teman seperjuangannya Abah bahkan orang yang paling setia menemani Abah bahkan kemarin sempat membantu Anis menyusun draft visi misi untuk maju di Pilgub DKI masa sih korupsi? korupsinya impor gula lagi saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP gak mungkin ini gak mungkin masa sih orang yang bersahabat dengan manusia yang paling bersih dari korupsi eh malah terlibat korupsi gak bisa ini gak bisa ini coba kemarin yang jadi presidennya Abah mungkin Tom Lembong ini tidak akan jadi tersangka korupsi eh lagi rame lagi nih Pak Tom kena kasus ya ampun pantesan suaranya berat itu kalau ngopi isinya pakai gula korupsi pantesan senyumnya manis ya ampun itu kan gula rakyat Pak Tom hey Pak Tom Pak Tom makanya kalau ngopi Pak Tom itu airnya diminum ngopi doang jangan toples-toples gulanya taruh disini buat ditimbun pantesan dia pilih 01 kan isinya semuanya gak bisa dipercaya Pak Tom kalau Pak Tom ketangkep kasihan nih Transformer gak bisa bikin syuting lagi soalnya kan pengisi suara Optimus Prime ketangkep I'm coming to the world Pak Tom Pak Tom dulu enak-enak Pak Tom dulu ikut pemerintah kan dapat jatah menteri eh ikut 01 dapat jatah napi sekarang apa kerjanya wuh nanti di penjara kerjanya apa paling juga jadi MC MC ulang tahun eh salam-salam salam-salam happy birthday buat Bang Hasbi yang baru ketangkap Begal eh salam-salam juga buat Bang Hendy yang baru ketangkap tangan Sabu eh dan juga salam-salam buat anak abah tolong kirimkan salam kirimkan saya pengacara tolong tolong pantesan dan menyerukan perubahan ini kalau perubahan nih hari ini gak jadi tersangka tuh berubah tuh jadi tersangka jadi menteri gak jadi gak jadi tersangka lagi jadi menteri hari ini tuh selamat buat Tom Lembong atas rompi barunya dunia perpolitikan makin seru lagi empat jam yang lalu postingan CNN itu Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula jis memang seru sekarang seru memang semenjak Pak Probowo ini memang seru pokoknya tapi ya setelah aku pikir-pikir pernah juga lah Pak Jokowi bilang kalian hati-hati ya sudah saya tandai nama kalian kurasa memang namanya tuh sudah dikantongi sama Jokowi gitu kan dia maraton kan apa dia serah terimakan ke Prabowo biar Bapak Prabowo yang mengeksekusi gitu gak sih tikus-tikus kantor mulai ketar-ketir baru 9 hari menuju 10 hari bekerja Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumi Raka bersama tim-tim hebatnya mulai menunjukkan tarinya 2 kasus besar mulai dipecahkan kasus Ronald Tanur sebab 3 hakim ada juga yang terakhir ini yang agak lucu ada kasus Tom Lembong kasus gulatan 2015-2016 akhirnya terpecah senyumnya manis tapi dia punya cara main pahit sekali ingat bertobatlah bertobatlah Prabowo sudah dekat Pak Prabowo saran saya bentuk juga tim-tim investigasi turun ke desa-desa atau ke kabupaten-kabupaten kecamatan provinsi-provinsi karena saya yakin banyak sekali tikus-tikus kantor yang bermain api di akar rumput nah sudah reaksi positif dari netizen yang menyambut baik pemerintahan Pak Prabowo Gibran nah Masya Allah pokoknya Alhamdulillah belum sampai satu bulan Pak Prabowo dan Mas Gibran membuktikan kerja mereka memang benar-benar untuk rakyat ini drill set-set-set pokoknya ya pokoknya pertanggung jawabkan ajalah di akhirat ini tolong dong untuk netizen baik itu bocor halus yang suka sekali mengangkat masalah Mas Kaisang kemarin yang makan roti 400 ribu bro 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 ini 400M ini 400M punya untuk anak abak tolong ini jelaskan ini bagaimana ini hidup macam apa dah pokoknya kita support terus pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah jangan mau kita tertipu dengan penampilan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati